Kepala Dinas Disko Perindak Tanja Barat Safriwan menyatakan, setelah mendapatkan laporan adanya dugaan pecahan kaca yang bercampur dalam garam bermerek 3 bola. Disko Perindak langsung menguji sampel secara manual, dan diputuskan dua butiran yang diduga pecahan beling memang garam, namun hanya saja lamban larut dalam air. Meski demikian, Safriwan menyatakan ada keanehan dengan garam-garam yang lainnya, dan permasalahan ini akan dilaporkan ke BPOM Jambi untuk diuji kembali. Kita cek di lapangan dan kita tes. Untuk sementara kita nyimpulkan ini bukan kaca, memang terindikasi agak susah larut, gak keras. Nanti kita komunikasikan lebih lanjut dengan BPOM, karena ini domennya juga merupakan domen dari BPOM, kita kan cek pengawasan di sini, tetap nanti kita laporkan ke BPOM. Sekda Tanja Barat Ambo Tuwo meminta disperindak untuk turun mengecek pemasaran garam. Bila dapat dibuktikan dan terdapat siapa pelakunya, Ambo Tuwo dengan tegas minta segera ditindak lanjuti ke meja hukum. Informasinya sebenarnya berkembang, tapi saya belum tahu. Nanti di perindak itu kita tanya. Temukan nanti kita akan berangkat untuk kita mustahakan, kita tarik, kita mustahakan. Bahkan kalau penakunya ketahuan nanti kita akan proses. Dan itu kan membahayakan. Masa egaran dicampur beling kan. Kalau memang nanti bisa kita temukan, jangan kan barang bukti pelakunya, nanti akan putus saya. Selamat Riyadi, Jambi TV.